Jawa Barat menjadi daerah tertinggi kedua di Indonesia yang melaporkan kasus terpapar sivilis atau Raja Singa. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 3.186 kasus ditemukan berdasarkan laporan yang diterima Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan resmi merilis kasus sivilis atau penyakit Raja Singa yang ada di Indonesia. Daerah Jawa Barat sendiri masuk ke posisi dua untuk kasus sivilis terbanyak se-Indonesia. Dalam hasil data yang dirilis ke Menkes, posisi pertama daerah Papua sebanyak 3.864 kasus. Di susul Jawa Barat sebanyak 3.186 kasus. Sementara daerah DKI Jakarta, Kemenkes menemukan ada 1.897 kasus, Papua Barat 1.816 kasus, dan Provinsi Bali 1.300 kasus Raja Singa atau sivilis. Berespan hal itu, Gubernur Jawa Barat dan Kamil meminta agar pencegahan penyebaran sivilis mulai dilakukan saat ini dengan cara deteksi dini kepada masyarakat. Selain itu, Ibu Hamil juga tidak luput dari sasaran screening untuk menghindari penyakit Raja Singa. Nah, kasus sivilis ini kita melakukan beberapa tindakan. Satu, kita memerintahkan lakukan screening sampai ke level kecamatan-kecamatan kepada populasi kunci dan kepada ibu-ibu hamil juga ya. Sehingga kita diharapkan di situ bisa dianalisa dan potensi untuk penurunannya. Kedua, yang terpenting kepada masyarakat, hindari pola gaya hidup yang punya potensi terpapar kepada berbagai penyakit, tidak hanya sivilis ya. Penyakit-penyakit yang berhubungan dengan seksual misalkan dan lain-lain, itu harus diwaspadai dan dihimbau untuk selalu jernih dalam berkomunikasi, bersosialisasi di dalam kemasyarakatan. Karena penyakit bakteri sivilis ini memang ada pengaruhnya dengan cara berinteraksi seksual dan lain-lain, sehingga dihimbau kita lebih mengedepankan kesehatan yang paripurna untuk alat reproduksi, juga tingkat spiritualitas sebagai benteng moril dalam menjaga kita. Oh iya, dan obat sivilis sudah disalurkan ke puskesmas-puskesmas. Duden Kamil juga meminta agar masyarakat mulai memperhatikan pola hidup sehat untuk mencegah berbagai penyakit, termasuk sivilis. Di samping itu, saat ini DIN Kesejabar sudah mendistribusikan obat untuk penyakit sivilis ke puskesmas-puskesmas di seluruh Jawa Barat.